Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mulai menunjukkan sepak terjangnya dengan melontarkan sejumlah kritik dan sindiran pada kubu lawannya. Kritikan itu juga ia arahkan kepada pemerintahan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang menurutnya masih memiliki sejumlah kekurangan. Dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan yang digelar pada minggu 21 Mei 2023 di Tenis Indor Senayan, Jakarta Pusat, Anies melontarkan kritik untuk capres yang gemar tampil di media sosial. Sindiran itu bermula ketika Anies bercerita ketika dirinya pergi mengunjungi pelosok daerah untuk bertemu dengan masyarakat. Menurut dia, kegiatan tersebut ia lakukan dengan senyap, tanpa publikasi media masa, termasuk unggahan di media sosial. Sebab, ia menekankan kunjungannya ke daerah bukan untuk selfie dan lalu diunggah ke medsos. Terlebih hal itu dilakukan sambil berolah raga lari. Meski tak menyebut satu nama pun, publik bisa dengan mudah menebak capres siapa kira-kira yang ia sindir, yakni Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDI Perjuangan. Sindiran itu bahkan sempat ditanggapi oleh salah satu politikus senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Ia tidak mempermasalahkan sindiran Anies tersebut. Menurutnya, aksi saling sindir dan saling memuji dalam politik adalah hal yang biasa. Masih dalam acara yang sama, Anies mengaku mengetahui adanya insiden perusakan sejumlah balihonya di daerah. Untuk itu ia meminta agar relawannya tak gentar dan takut dengan aksi anarkisme itu. Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga meminta relawannya melapor ke kepolisian jika melihat baliho bergambar dirinya dirusak. Anies juga meminta kepada relawannya agar tidak melakukan aksi serupa, yakni merusak baliho, spanduk atau poster calon presiden lainnya, termasuk membuat spanduk penolakan kehadiran sosok capres pesaingnya. Sejumlah baliho Anies yang terpasang di sepanjang jalan dari Bandara Notohadinegoro hingga Hotel Anies menginap, dirusak oleh orang tak dikenal. Keberadaan mafia di Indonesia juga tak luput dalam pidato Anies di tenis indoor Senayan. Ia meyebut sejumlah kasus yang pernah terjadi di Indonesia belakangan ini, mulai dari institusi kepolisian hingga Direktorat Jenderal Pajak. Meski tidak menyebut nama, tetapi jelas mafia yang dimaksud Anies adalah Ferdi Sambo hingga Teddy Minahasa. Anies juga secara khusus meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk bekerja ekstra keras dalam menangani persoalan di institusinya. Dalam acara milat ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu 20 Mei 2023, Anies belak-belakan mengeritik pemerintahan Jokowi mengenai pembangunan jalan. Dalam kesempatan itu, Anies menyebut pembangunan jalan yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi masih kalah jika dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB.